Selamat datang, Pemirsa. Bertemu kembali bersama saya, Diyah Ayu Permatasari, dalam acara Kata Dia. Bersama saya, kali ini kita menghadirkan Mas Parulian Aritonang, SHLLM, MPP CSMS, yang akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi melalui Omnibus Law Cipta Kerja. Selamat datang, Mas Parulian. Terima kasih, Mbak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh semangat ya. Semangat terus, Mbak. Alhamdulillah. Oke. Berkaitan dengan Omnibus Law yang kali ini, akhir-akhir ini selalu hangat dalam diskusi dan pembicaraan kita, gitu. Bagaimana tanggapannya? Terutama mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Saya melihat ini sebuah inovasi, yang namanya inovasi pasti baru. Kalau baru, pasti juga ada yang merasa, apa ini? Kalau kita dari sisi akademis itu ada tesis, pasti ada antitesisnya. Dan orang, ya sah-sah saja. Bahkan kita wajib untuk mempertanyakan kebaruan ini. Omnibus Law yang ditawarkan oleh pemerintah ini suatu inovasi hukum, kalau dari sisi saya ya. Di mana sebenarnya apa adalah latar belakangnya? Yaitu kegundahan ekonomi kita ini. Yang memang makin lama makin terpuruk. Ya, jadi sekarang saja dari investasi, list investasi saja Indonesia itu 73, di bawah Vietnam. Vietnam 70, itu ya. Nah, sedangkan Singapura, Thailand itu di level 10 dan level 20. Nah, ini kan harus cepat diselesaikan oleh pemerintah. Apa masalahnya? Salah satunya adalah tentang ketumpang tindihan hukum-hukum. Perizinan, pembuatan usaha, UMK juga harus didorong. Nah, oleh karena itu, inisiatif inovasi hukum ini harus kita dukung. Bagaimana mengharmonisasi hukum-hukum yang kurang lebih di Omnibus Law ini ada 82 undang-undang, 2.507 pasal. Nah, yang mana yang harus diharmonisikan? Kurang lebih banyak lah yang diharmonisikan. Jadi, tujuannya untuk mengaselerasi ekonomi kita juga. Mungkin sebagai produk unifasi hukum, bisa kita lihat apakah ini melanggar tatanan hukum negara ya? Ada beberapa yang bilang bahwa ini adalah pertentangan antara civil law dan common law. Iya, pertentangan civil law. Kalau itu sebenarnya sudah tidak perlu diomongkan lagi, kita civil law, common law. Karena banyak sekali. Dan di kehidupan kita, kalau ditanya, apakah ada civil law, ada common law? Iya, dulu awal-awal kita bilang civil law. Tetapi sekarang banyak sekali produk-produk common law yang notabene 100% common law ada di Indonesia. Misalnya produk undang-undang, niat saja, siapa supportnya atau contohnya ya? Kayak seperti persaingan usaha dari Amerika, kepalitan juga dari Amerika. Ini kan latar belakangnya common law juga. Banyak peraturan perundangan hak-kai intelektual juga dari common law. Artinya kita sudah hidup bersama di situ. Jadi tidak ada pertentangan. Dan mungkin pertentangannya ada nanti di pengadilan. Di mana ternyata kelihatan tuh, oh ini tidak cocok dengan undang-undang yang satunya ya dan lain-lain. Tapi kan hakim harus memutus dan harus diselesaikan. Nah, justru karena itu, maka kita mengambil yang efisien dan efektif untuk kita. Contohnya Jepang. Jepang itu, dia mengambil yang terbaik untuk negaranya. Yang terbaik common law, dia ambil untuk dia. Yang terbaik civil law, dia ambil. Dan dijadikan satu dalam satu undang-undang. Jadi kalau belajar undang-undang, dia langsung yang ini dari common law, yang ini dari civil law, yang ini common law. Jadi saya merasa tidak perlu lagi dipertentangkan. Dan bagaimana kenyataannya? Praktiknya sudah banyak ya. Satu undang-undang, kemudian mencabut beberapa undang-undang lainnya secara sektoral. Dan ini kan secara berani pemerintah membuat proposal ini kepada masyarakat. Yang artinya secara praktik sudah bisa dilakukan. Dan secara judicial kita bisa laksanakan. Justru artinya ini merupakan filterisasi dari undang-undang yang paling terbaik-terbaik yang dikumpulkan gitu ya? Harusnya seperti itu. Kita harmonisasi. Kalau tadi istilahnya harmonisasi, mana yang paling efisien dan efektif yang bisa kita lakukan. Jadi kontra antar undang-undang sudah tidak terjadi. Sudah kita akui bersamalah. Setiap undang-undang dibuat pakai ego sektoral. Makanya ketika dipertanyakan satu isu saja. Kalau berlindungan atau tenaga kerja, banyak sekali yang tumpang tinggi. Investasi, kemudian secara ekonomi. Banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Kok di sektor ini bilang boleh. Di sektor sana tidak boleh. Kok di sini syaratnya cuma ABC. Yang di sini kok ada AB1, B2, B3. Nah kan seperti itu. Ini kan harus kita sinkronkan. Nah dengan Omnibus Law ini kita berusaha sinkronkan hal-hal yang terkait dengan ya memang tagline-nya tentang cipta kerja. Hal-hal yang terkait dengan cipta kerja ini yang salah satu tujuannya adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya seluruh Indonesia merata. Artinya tidak terpusat di Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Tapi secara merata harus dijangkir. Dan salah satu tujuannya lagi yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Di situ jelas eksplisit di tujuan itu, di artikel tujuan. Artinya kita bisa ke awal ini dengan dasar-dasar yang memang dijanjikan di depan oleh pemerintah. Ya mungkin beranjak dari tujuan kita bisa melihat ternyata masyarakat sendiri mempunyai reaksi yang berbeda-beda terutama dari sekat kerja. Mereka melihat ada beberapa pasal yang memberatkan seperti upah minimum, pesangon, jam kerja, dan beberapa hal lain gitu. Nah menghadapi ini mengenai pasal-pasal yang dianggap memberatkan oleh mereka, apa yang harus dilakukan? Kalau bagi kita wajar ketika ada satu inovasi, hal-hal yang ditawarkan baru, kita harus pertanyakan. Tetapi mempertanyakannya ini harus juga secara terarah dan detail. Jadi misalnya upah minimum ada, masih ada di situ. Dan tinggal secara formulanya bagaimana? Dengan misalnya undang-undang ke-13 dan agak kerja, tentang juga permenakernya, 07.3.2013 tentang upah minimum. Di situ tidak berubah. Malah saya baca, di situ ada hal yang menjamin bahwa setiap tahun upah minimum itu naik terus. Komponen yang dipermenakernya memang kebutuhan hidup layak. Dan itu kan belum dihapus. Artinya tidak semerta-merta langsung menghapus itu. Jadi tetap berjalan. Kemudian di rancangan yang Omnibus Law ini juga malah di situ ditambah selain upah minimum tahun berjalan yang sudah ditetapkan, ditambah lagi upah minimum tahun berjalan plus prosentase dari bruto setiap daerah, kemajuan pertumbuhan setiap wilayah. Artinya ada plus terus. Jadi dijamin tidak turun atau tidak hilang. Tidak ada yang hilang. Ketika banyak hal yang positif dalam Omnibus Law Cipta Kerja, yang paling menarik apakah ini kesalahan atau permasalahan mengenai komunikasi, edukasi, atau mispersepsi terhadap masyarakat atau pekerja? Apa isi yang sebenarnya? Ini kalau saya ngeliatnya telur ayam lagi. Satu sisi kita tidak mau lama-lama. Kalau tidak ada inovasi ini, pasti akan bertahun-tahun. Kos dari membuat undang-undang itu lama. Mendatangkan satu undang-undang dan undang-undang lain juga lama. Dan ini lama, dijamin. Mungkin satu periode ini juga belum tentu akan selesai sinkronisasi. Nah, dengan gini, orang juga bertanya, oh, cepat sekali dan efisien. Seperti misalnya dulu, kita punya peradilan biasa. Kemudian dipropos peradilan niaga. Yang di mana semua sengketa niaga harus selesai 90 hari. Sebelumnya bisa 12 tahun. Dan itu kan efeknya ekonomi juga. Investasi, jadi tidak ada kepastian hukum. Nah, salah satu asasnya di sini kepastian hukum. Artinya, harus membuat hukum yang pasti kepada siapa? Para pihak semualah. Bukan hanya misalnya pelaku usaha, pekerja, masyarakat, akademisi, pemerintah sebagai decision maker atau policy making. Semuanya harus terjamin. Dan karena ini sifatnya memang targetnya cepat, kita juga harus bergerak cepat. Harus pindah nih gerakan kita yang tadinya lama, lamban. Untuk menganalisasi, kita harus cepat. Kita harus coba menganalisis secara cepat, detail. Ada yang bilang, oh, ini seribuan halaman. Pasarnya cuma 100 sejumpah, tapi halamannya banyak. Ya, mau nggak mau kita harus baca. Baca, bagi siapa yang terkait dengan sektor. Orang-orang yang terkait dengan sektor hadir membaca, kemudian memberikan masukan sesuai dengan saluran-saluran suara yang ada. Di DPR, mau kita audiensi, ikut dengar pendapat, memberikan rekomendasi, kemudian juga hasil-hasil kajian yang kita buat sektoral. Nggak apa-apa, kirimkan. Kan nggak mesti harus kita baca secara lengkap, karena masing-masing orang punya skill-nya masing-masing. Punya praktek profesinya masing-masing. Nah, silakan, tapi memang harus cepat. Kita lihat sekarang malah kenyataannya paradoks ya. Sekarang malah terjadi penundaan untuk pembicaraan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sebenarnya seberapa arjen sih Omnibus Law Cipta Kerja ini untuk menciptakan iklim investasi atau mengakselerasi ekonomi di Indonesia? Kalau menurut saya, ini sangat urjan. Kita pelambatan ekonomi. Ditambah lagi ada wabah seperti ini kan. Kemudian kita work from home. Nah, udah jelas kalau konsumsi aja terbatas, konsumtif turun, maka kan nilai ekonomi kita akan turun. Nah, kita harus segera butuh untuk mengakselerasi ini. Nah, Omnibus ini kan salah satu tujuan untuk mengakselerasi. Siapa yang diakselerasi? Bukan hanya pelaku usaha besar. Di situ jelas-jelas ada UMK, usaha mikro, kecil. Dipermudah membuat PT. Yang tadinya harus minimal misalnya 50 juta, sekarang tidak perlu seperti itu untuk UMK. Bisa buat PT. Kemudian syarat-syarat juga dipermudah. Nah, syarat-syarat ini dipermudah bukan berarti bahwa tanpa pengawasan dan tanpa kontrol. Tetap dong kita harus mengkontrol bagaimana usaha ini tetap dilaksanakan sebiaknya, obyeknya oleh warga negara Indonesia. Jangan juga nanti malah menjadi yang lebih mayoritas ada warga negara asing. Kan tidak. Dengan UMK tadi aja, itu sudah satu titik baik pemerintah untuk mengakselerasi usaha-usaha yang ada. Mungkin itu salah satu pasal yang memberatkan adalah ini ada kemudahan tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Nah, itu yang membuat pekerja-pekerja domestik terutama masyarakat khawatirnya jangan juga nanti terbanjirin ya oleh dominasi pekerja asing. Nah, mari kita sama-sama coba kalau tadi isinya tenaga kerja asing, kita lihat, ya tenaga kerja asing atau pekerja asing, kita lihat ada beberapa undang-undang yang mencantumkan itu. Saya lihat aja baru sekali-sekali saja misalnya di peraturan OJK banyak sekali tenaga kerja asing, peraturan Bank Indonesia tenaga kerja asing, bahkan di situ ada arsitek asing. Nah, bagaimana persyaratannya, bagaimana keberlakuannya, itu tetap sama. Bahkan ketat, di mana di situ harus posisi tertentu, terbatas, tidak bisa diperpanjang. Terus kemudian ketika ditaruh, harus didampingi oleh warga negara Indonesia. Artinya dijamin alih teknologi, alih pengetahuannya. Dan itu tidak bisa diperpanjang, ketika sudah selesai, dan harus diganti oleh tenaga kerja asing lain. It means, ya dia yang sudah tidak ada lagi, karena yang sebelumnya kan sudah ada organ negara Indonesia yang tahu. Artinya makin lama, hanya mengisi bagian yang memang di Indonesia tidak ada. Dan itu harus berahli. masih ketat, sangat ketat sebenarnya untuk tenaga kerja asing ini. Jadi, kita sama-sama mengawal juga lah, kalau saya pikir ya. Dan juga, Omnibus Law ini kan tidak serta-merta menghapus seluruhan. Yang dianggap memang, itu tidak harmonis. Perlu diisi celahnya. Tidak harmonis atau kurang. Kurang. Maka, pengubahan itu kan bisa berkurang, bisa ditambah. Terus kemudian, apa, harmonisasi itu artinya untuk dengan yang lain-lain. Tadi tujuan besarnya apa. Mungkin ada saran nggak untuk pemerintah menyangkut strategi yang bisa untuk mengakselerasi Omnibus Law Cipta Kerja ini? Khususnya untuk para serikat kerja ya. Karena mereka sendiri yang cukup aktif dan organisasi nirlaba yang cukup aktif dalam melakukan apa namanya, kritisi terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Ada saran untuk strategi pemerintah mungkin? Bukan hanya pemerintah. Kalau saya sembangsi saran ya dari akademisi ini kan kita kenal namanya istilah triple helix. Triple helix ini tiga unsur, yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Masyarakat ini banyak tadi ya. Serikat kerja, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat. Nah, tiga-tiga ini kan harusnya hadir. Kuncinya adalah hadir-hadir dari triple helix yang unsur-tiga unsur yang dari pro Omnibus dan yang juga mengkritisi harus sama-sama hadir. Karena, biarpun dari pemerintah, pasti dikritisi dong. Bisa saja dikritisi oleh pemerintah, pemerintah daerah, yang terkait. Atau akademisi juga, akademisi satu dengan kemisi yang pro dan kontra. Nah, ini harus sebagai tesis dan antitesis. Kenapa saya ngomong tesis dan antitesis? Harus berujung, gitu kan. Ada harus ujungnya. Kita percaya ini niat baik dan itikat baik dari pemerintah dan seluruh elemen-elemen pemerintah. Di situ ada juga mungkin partai politik, pendukung anggota DPR, ada juga pemangku kebijakan. Harus hadir untuk mendiskusikan ini atau menjawab pertanyaan ini. Jadi, kalau ada pertanyaan tentang materi, jadi jawab. Jadi, jangan kita lepas tanggung jawab tidak, jawab terus. Hadir. Nah, ketika hadir, memang yang diinginkan tadi itu efisien dan efektif, yaitu waktu. Waktunya seperti ini. Kenapa tidak? Kita juga biasa bekerja dengan cepat sepanjang itu memang ilmiah dan juga memang saling terbuka dengan sumbernya masing-masing. Artinya, satu tesis yang diberikan harus juga antitesis atau kritik yang mau diberikan juga bersumber pada hal-hal yang baik. Baik referensi. Belum tentu juga bahwa kita harus terima bulat-bulat. Mungkin di situ ada negosiasi atau ada persetujuan di mana tidak bulat-bulat sempurna seperti yang ditawarkan negosiasi seperti itu. Tapi kita harus hadir. Dengan begitu, maka intikat baik ini bisa tersampaikan. Memang tidak selamanya intikat baik ini langsung tersampaikan kepada yang diinginkan. Kita harus mengeselerasi maknanya pemahaman kepada para pihak yang lain yang terlibat. Mungkin menyangkut triple helix tadi ya. Yang paling menarik adalah realisasi kehadiran itu bentuknya bagaimana ya? Apakah perlu ada saluran komunikasi tersendiri untuk masing-masing dari triple helix untuk menyediakan aspirasi mereka tertampung? Karena selama ini kan komplainnya adalah kita tidak pernah didengarkan aspirasi kita dalam melakukan pembahasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Saya yakin sekarang semua sudah teredukasi edukasi masyarakat kita banyak presentasinya tinggi sekali untuk pendidikan. Jalur-jalur itu sebenarnya ada dan kelihatan. Cuman tidak ini aja mau menggunakannya harus berpatokan pada prinsip-prinsip yang dahulu. Jadi seperti tadi organisasi tadi sampaikan lewat jalur-jalur media sosial sampaikan dengan jalur-jalur yang resmi remda juga kan ada asosiasinya masyarakat juga ada asosiasi-asosiasinya buatlah kajian-kajian yang memang mereka bisa mengkajinya misalnya tadi khusus upah minimum khusus tentang tenaga kerja khusus tentang pesangon pesangon ada 11 klaster kok bukan hanya beberapa saja itu 11 klaster kenapa tidak semuanya 11-11nya juga dikritisi itu penting. Sebenarnya problem terbesar dari terciptanya atau keberhasilan Omnibus Law Cipta Kerja ini apa sih diantara masyarakat sikat kerja pemerintah dan semua stakeholder itu problem terbesar yang selama ini menghambat apa namanya keberhasilan soal cipta kerja ini kira-kira apa? Ya, pemahaman secara menyeluruh maksudnya begini jadi yang dibaca jangan cuma sepotong-sepotong atau cuma poin-poin saja cobalah baca kita untuk secara menyeluruh kita lihat kita minta apa aslinya apa sih jadi berita-berita poin-poin yang diberikan orang jangan dijadikan patokan patokan saja langsung kita baca saya pun langsung membaca bagaimana versinya pemerintah versinya apalagi sekarang di balek ya nah itu juga kita lihat kita baca kita kawal secara detail apa saja dengan itu maka baru kita bisa memberikan kritikan atau antitesis perbaikan ya kepada apa yang diberikan oleh pemerintah yang dibuat oleh pemerintah jadi artinya disini harus ada akselerasi pemahaman mengenai akselerasi komunikasi mungkin kalau melihat masyarakat tuh kalau baca sepotong-potong ya selama ini terjadi itu adanya ketakutan gitu nah untuk meredam konflik-konflik atau ketakutan terhadap pada masyarakat ini apa yang harus dilakukan wajar yang namanya ketakutan kemudian pertanyaan besar kan akibat dari pertanyaan besar awal dari ketakutan maka kita harus memahami jadi tidak hanya membaca poin-poin saja tapi baca dan dengar bahkan apa saluran media sosial dari DPR pun ada ya kan kita baca pahami kita undang nama sumber yang memang mumpuni ya kan kemudian baru kita berkomen nah atau ya tadi untuk pemahaman ini kita undang lah para drafter ataupun pemerintah juga harus turun hadiran itu artinya tidak diam saja datangi ya kan karena kan pengennya cepat cepat paham kalau cepat paham berarti harus bergerak juga datang datangi siapa saja tadi ya masyarakat datangi kemudian akademisi datangi semua stakeholder datangi nah jadi dengan mendatangi itu maka cepat pemahaman yang disampaikan cepat sampai gitu kan sekarang kan itu tadi kembali lagi kadang etikat baik gak cepat sampainya lah pemahamannya maksud baik itu tidak langsung cepat sampai ada di barrier ini harus diselerasi langsung barrier lah saluran-saluran yang dikhawatirkan masyarakat tidak bisa mengakses langsung kasih aksesnya pemerintah juga aktif siapapun itu jadi pemerintah sama-sama lah popusat daerah badan-badan yang terkait itu sama-sama turun untuk menyampaikan maksud baik ini mungkin artinya memang secara kolaboratif komprehensif semua harus bekerja bersama-sama tapi mungkin permasalahan di masyarakat adalah mengenai kepercayaan terhadap pemerintah atau trust nah itu bagaimana masyarakat bisa membangun bahkan pemerintah juga membangun kepercayaan untuk masyarakat gitu bahwa kita memang bertujuan untuk apa namanya kesuksesan dan keberasaan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat kepercayaan itu ada dari dulu juga ada kalau enggak bangsa ini sudah selesai selesai pemilihan presiden kita pilih kita pilih semua dengan rasa percaya anggota DPR parlemen kemudian DPD bahkan memilih pejabat pun dilempak ke masyarakat untuk dilihat track recordnya seperti itu ada kepercayaannya tinggal memahuk memantanasi ini jadi kita jangan juga menafikan bahwa tidak ada kepercayaan antara pemerintah dengan rakyat yang ada nah tinggal diperkuat untuk khusus untuk omnibus ini mungkin melemah dengan tadi dia ingin cepat menyampaikan tapi tidak sampai dengan cepat akhirnya salah akhirnya ada rasa takut akhirnya ada mistrust lah kalau kalau hilang sama sekali tidak lah kalau hilang sekali berarti sudah tidak percaya ada NKRI ini kan masalah Indonesia ini artinya kita untuk memelihara ini untuk supaya saya lebih percaya lagi pemerintah aktif tidak turun siapa yang membuat ini yang membuat ini ada timnya ABCD turun pihak-pihak yang terkait datang nah maka inovasi hukum ini juga bisa ditangkap dengan baik yang negatif wajar sangat wajar sesuatu yang baru pasti resisten tetapi kan namanya berjuang yang kita perjuangkan banyak pemerintah dari sumber-sumber yang ada juga sudah menjamin kok bahwa ini benar-benar untuk kemakmuran kesejahteraan dan kita lihat di undang-undangnya asasnya tujuannya jelas eksplisit membuka seluas-luasnya seluruh Indonesia secara merata artinya tidak tidak terkonsentrasi lagi di satu tempat kemudian tujuan akhirnya kesejahteraan kerja tersebut kesejahteraan kerja ya mungkin berkaitan dengan COVID-19 ini kita lihat bahwa beberapa masyarakat bilang kenapa sih harus buru-buru mendiskusikan Omnibus Law Cipta Kerja sementara kita semua masih fokus ke COVID-19 apakah justru dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini ada hubungannya dengan pemulihan ataupun solusi dalam ekonomi di COVID-19 ini saya percaya dengan itu COVID-19 ini memang kita sibuk recovery atau benar-benar mengobati wabah ini kita menghadapi tapi kan bukan tinggal diam semua punya tugasnya DPR juga masih cuma urusi COVID-19 saja dia juga punya tugas pokok jangan lupa loh kita bayar dia dengan pajak bayar tinggi pemerintah juga artinya ini juga dikaitkan dengan dampak secara langsung dari COVID-19 ini tapi insya Allah sih kalau saya yakin dari sisi hukum dengan inovasi ini maka yang tadi memang yang dirasakan langsung oleh para pelaku yaitu pelaku usaha maupun pekerja maupun UMK tadi ya kan ini kan semua tujuannya kesejahteraan begini penciptakan lapangan kerja mau tidak mau memudahkan orang membuat produksi barang dan jasa produksi dan barang jasa ini dengan banyaknya cipta lapangan kerja makin pekerja yang terlibat ya kan nah disini value dari pekerja makin lama juga makin mahal tapi kalau kita diam saja melamban setiap tahun itu ada produksi tenaga kerja baru pengangguran aja yang totalnya pengangguran 7 juta yang setengah pengangguran katanya 8 juta setiap tahun ada 2 juta makin bertambah setiap tahun penyerapan hanya 2 juta yang ini gak keurus-urus makin lama makin numpuk nah artinya tadi ketika terserap upahnya makin banyak harus upah harus naik karena apa setelah upah naik kan harus ada konsumtif produk barang dan jasa harus dibeli kalau gak dibeli dengan upah kecil bagaimana gak mungkin dia harus dimakmurkan juga daya beli tinggi daya beli tinggi maka ini terus puter lagi maka barang dan jasa yang diproduksi juga akan terus di konsumtif jadi ini satu kesatuan yang memang harus segera kita tangani yang mungkin pemerintah melihatnya sebagai potensi salah satu jalan keluar untuk mendongkrak ekonomi kita ya kita yakin lah kita sama-sama kalau cuman yang yakinnya pemerintah yang lainnya gak yakin bisa juga faktanya kita lihat benar-benar kita bongkar bagaimana investor-investor tadi ke Thailand atau Vietnam Thailand itu nomor dua puluhan kalau gak salah Singapura dua ya Thailand saja lah pabrikan pindah Vietnam Thailand Indonesia bagaimana satu sisi sekarang sudah mulai UMK UMK tapi investasi besar-besar juga harus ke sini jangan kita ini punya potensi pembeli populasi kita 300 juta konsumen terbesar pasal aja kita yang punya terus barangnya dari samping-samping malah jadi negara lain kita jadi konsumtif tapi bukan mengkonsumsi produsen kita ya tadi kan harusnya produsen memproduksi dalam negeri barang dan jasa dikonsumsi oleh kita sendiri nah bagaimana cara mengkonsumsinya ya tadi pekerjaan juga dikasih upah yang terus naik nah bagaimana mau upah naik kalau salah satu ukurannya pertumbuhan bruto masing-masing daerah kalau pertumbuhan bruto masing-masing daerah kecil presentasinya ya upahnya juga naiknya kecil tapi kalau dia tumbuh dan kita yakin para pemimpin daerah ini sangat ingin sekali berprestasi akhirnya pertumbuhan daerahnya harus tinggi nah ketika tinggi itu udah koeficien tersendiri untuk menaikkan upah minimum mereka ya mungkin sebelum covid sendiri pun kompetensi Indonesia memang terancam gitu ya melihat negara-negara sekitaran sudah mulai memudahkan investasi nah apalagi pas masa covid-19 ini nah balik lagi ke arah argintas omnibus law cipta kerja ini kalau seandainya kita terus-terusan nih tidak melakukan diskusi atau solusi terhadap omnibus law cipta kerja ini kira-kira apa yang terjadi di Indonesia ya tadi stagnan stagnan bahkan menurun ya kan dan dari ranah kita harus melihat positifnya ada negatifnya ada kita diskusikan negatifnya juga artinya negatif itu untuk mengkontrol mengawasi hal yang positif tadi yang positif tadi juga belum tentu sebaik yang kita pikirkan jadi perlu misalnya perizinan singkat lebih simplified tapi yang simplified yang mana itu signifikan tidak kita juga harus mengkontrol tanggung jawab pelaku usaha tanggung jawab pekerja atau stakeholder semua semua punya tanggung jawabnya semua punya hak punya kewajiban artinya harus balance dan juga kita tidak apa kosimis ya terhadap negatif-negatif tadi ya harus optimis juga jadi kita bicarakan kita diskusikan yang mana yang bisa di akomodir yang mana yang memang tidak bisa di akomodir dan ini waktu kita memang dikit ya kita tidak pernah memperkirakan ada ternyata impaknya dahsyat sekali seluruh dunia bukan hanya Indonesia artinya kalau cuma Indonesia aja mungkin bisa ditolong oleh negara-negara yang lain ini kan enggak kita juga harus memikirkan diri sendiri negara lain pun lagi memikirkan diri sendiri jadi harus berinovasi cepat mengharmonis sasi jadi harmonisasi terhubung semua jadi terkonek tidak lagi saling halang-menghalangi karena ego sektor sektoral tadi jadi oh disini sama malah dipercepat lagi misalnya dengan dari lingkungan dari tata ruang dari infrastruktur projek-projek strategi khusus dan itu salah satunya pemerintah juga ingin membuat infrastruktur protokolis strategis yang bisa mengakselerasi ekonomi kita berarti stagnansi ekonomi itu akan berakibat penyerapan investasi dan tenaga kerja makin terbatas artinya mungkin justru kalau kita tidak mengakselerasi omnibus luar cipta kerja ini maka investasi makin menurun justru pekerja sendiri tidak dapat kesempatan yang lebih besar mungkin ya untuk akses bukan satu-satunya tetapi satu poin yang paling penting salah satu poin yang penting yang memang dianggap pemerintah tidak akan memilih opsi ini kalau dia tidak merasa ini sangat penting atau bisa mengakselerasi seperti itu kita yakinlah mungkin skup yang memang yang mempunyai informasi kajian dan dia sudah melakukannya juga tinggal kita juga harus melakukan kajiannya juga artinya suatu kewajaran juga kita untuk mengkritisi atau mempertanyakan ini cepat-cepat ada apa ya tapi kalau kita akhirnya sampai pemahamannya dengan baik kita juga harus fair dong mengakui oh ya ini baik ya ini kita laksanakan dulu nanti kalau sudah terlaksana ada juga kontrolnya atau pengawasannya artinya kita tidak senang dengan material ya kita pakai judicial review kita bisa amendement kita buat lagi revisi yang memang waktunya bisa kita kita jalani dengan baik tidak cepat-cepat yang ini jangan sampai sia-sia lah kita sudah banyak effort tapi bukan juga berarti bahwa karena banyak effort kita langsung kasihan tidak kita secara ilmiah harus juga seimbang setelah kita diskusikan kevisi harus ada hasilnya jadi artinya setelah ini pun masih ada pekerjaan tambahan kita harus membuat apa namanya sistem-sistem untuk melakukan mekanisme atau pengawasan terhadap yang jalan tadi setelah perancangan pembuatan pelaksanaan terakhir ada monitoring dan evaluasi siapa yang 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 terkena ini juga terkena aturan ini yang yang itu pelaku saya juga masyarakat pemerintah masyarakat dan juga misalnya akademisi tadi yang harus jadi memang satu siklus ya bukan hanya satu bagian hanya pembahasan saja tapi ada sampai di ujung di kembali lagi setelah monef masuk lagi ke awal lagi yang mana yang tadi gak jalan yang mana yang tadi gak efektif kan gitu terbukti ini gak efektif gak efisien atau memang butuh ada perbaikan tambahan lain untuk supaya ini bisa jalan karena ditemukan pada prakteknya seperti itu jadi memang paradigma bahwa orang mengatakan Omnibus Kulacita Kerja ini hanya untuk menguntungkan pengusaha itu sebenarnya tidak bisa dipandang seperti itu ya ya boleh saja sasa saja menguntungkan pengusaha menguntungkan pejabat menguntungkan masyarakat tertentu kan bisa saja kalau saya terusin itu jangan di satu saja menguntungkan melakukan melakukan menguntungkan pejabat tertentu daerah tertentu bahkan profesi tertentu bahkan orang tertentu orang tertentu kita telusuri kita telusuri benar gak efeknya seperti itu kita cari sumber-sumber pengetahuannya tulisan-tulisan orang atau experience negara-negara lain atau experience kegiatan tertentu yang memang membuktikan ke arah situ kalau tidak terbukti ya kita harus fair jadi memang keterbukaan referensi itu menjadi penting ya dalam diskusi-diskusi yang ada dalam Omnibus Kulacita Kerja dan bukan hanya mungkin bukan hanya Omnibus Kulacita Kerja tapi semua undang-undang atau semua peraturan atau hal-hal yang yang memang akan didiskusikan gitu ini kan baru satu tahapan Omnibus Kulacita Kerja banyak lagi ya kan mungkin Omnibus yang lain juga perlu penting jadi niat inovasi ini ya kita buktikan ini benar-benar efisien efektif atau tidak dan banyak gunanya atau tidak ya kan kita harus optimis dulu lakranakan ketika ini baik bagus ya perlu juga kenapa tidak seperti itu yang ternyata bisa mempercepat karena pemerintah pun mungkin terbatas semua pejabat punya batas waktu enggak selamanya ada yang 5 tahun ada yang 4 tahun ada yang 3 tahun ada yang bahkan cuma setahun gitu kan punya tanggung jawab di lininya masing-masing artinya mereka harus bisa ada pergerakan maju dan ada hasil kalau enggak ya kita diam saja seperti ini bisnis as usual amantan teram damai dengan yang bisnis as usual ya sebenarnya amantan teram damai juga bisa dengan yang tambah kualitasnya levelnya kita bisa naik artinya ya kita harus bangun trustnya sama-sama betul nanti di saat kita amantan teram damai carakan negara-negara lain sudah luar biasa akselerasinya itu artinya itu jangan sampai kita fokus pada urusan yang di domestik sementara kita tidak melihat bahwa kompetensi di negara mereka mungkin akselerasinya luar biasa gitu ya kayak dulu misalnya jaman order baru kita turun ada mahasiswa turun semua turun kalau melihat ya amantan-amantan tapi banyak ternyata yang bermasalah disitu dolar kita ternyata ketika dilepaskan miliar ini enggak segitu enggak segitu betul langsung ke ke angka 15 ribu 17 ribu bakal 18 ribu di samping-samping kita ini ternyata sudah bergerak ya tapi kita tidak sendirilah gitu kan semua ini itu tidak sendiri universitas pun dikejar ranking sama yang lain-lain ya kan bukan hanya di dalam di Indonesia usaha juga begitu bahkan banyak sekali usaha ada seperti misalnya ini contoh kecil mungkin tidak terlalu langsung yang merek aja merek itu laku sih ada merek orang Indonesia produksi barang-barang di Indonesia ternyata diproduksi di luar itu yang punya orang Indonesia diproduksi di luar masuk ke sini dan enggak tahu yang yang meniru itu produksi dari negara lain negara lain mungkin yang terakhir bagaimana membangun optimisme masyarakat bahwa Omnibus luar cipta kerja ini mengakselerasi kesejahteraan masyarakat itu sendiri ada yang disampaikan mungkin kalau kita gini kita harus berpikiran positif ketikat baik tapi kita harus buktikan juga ketikat baiknya bagaimana kita kaji bertanya wajib kita bertanya menganalisis ini tetapi kita harus secara fair fair karena kita berikan apresiasi kepada orang yang benar-benar memang memberikan proposal baik ini kemudian juga jangan emosional gitu kan kita semua sudah teredukasi lah punya latar bahkan pendidikan yang bagus-bagus banyak jumlahnya enggak seperti sebelum orang baru atau orang lama artinya pakailah itu pengetahuan itu metode kita petisi dengan edukasi kita jadi jangan juga menutupi kemampuan kita skill kita ada yang bisa menahan emosi kita duduk bareng salurkan sesuai dengan saluran-saluran yang ada yang memang apa disediakan dan kalau kita punya opini ya kita berikan kita sampaikan sesuai dengan jalur-jalur yang agak jalur hukum yang diperbolehkan dan tidak dilarang seperti itu maka misalnya optimisme akan terbangun optimis itu bukan hanya dari pemerintahnya dari kita juga optimis kita harus inilah sejahtera dibandingkan dengan negara-negara lain terima kasih banyak mas parulian luar biasa diskusinya banyak hal yang bisa saya ambil kita semua ambil terutama mengenai omnibus law cipta kerja yang ternyata mengakselerasi kesejahteraan masyarakat itu sendiri terima kasih banyak kehadiran masyarakat pemerintah sekolah dan seluruh komponen yang ada dalam bagian omnibus law cipta kerja merupakan unsur penting bahwasannya hal ini akan mengakselerasi dan juga dalam jangka panjang punya tujuan positif untuk Indonesia mari kita terus berkarya bersama dan membuka pikiran kita bersama-sama untuk menganalisa secara komprehensif semua hal bukan hanya omnibus law cipta kerja bahwasannya ada faktor positif dan negatif yang harus ketimbang bukan untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang bersama membangun Indonesia bersama kata dia terima kasih